Yang saya hormati guru saya Bang Ochan yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua, rekan-rekan di PPIA, para sahabat, senior, dan teman-teman semua yang saya cinta yang hadir di ruangan ini. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini. Tapi dalam dunia kepenulisan sebenarnya saya ini termasuk kasta sudra di belantara penulisan. Dan Bang Ochan dan beberapa senior-senior yang lain berada di kasta bangsawan dan brahmana. Tapi sebagai orang sudra pastinya mungkin lebih mudah mempelajari orang yang levelnya lebih rendah dibanding yang lebih tinggi. Jadi saya akan tetap berbagi kepada teman-teman mengenai menulis santai. Dan saya kasih catatan kecil dan mudah-mudahan bermanfaat. Dari perspektif sebagai orang yang baru belajar, yang kedua adalah orang yang latar belakangnya bukan latar belakang komunikasi. Yang ketiga adalah orang yang tulisannya tidak sebanyak tulisan Bang Ochan. Jadi mudah-mudahan ini akan bermanfaat nanti. Tadi Bang Ochan sebenarnya sudah membahas kenapa harus menulis. Dan tiga bagian ini sebenarnya sudah dijelaskan ya. Mempengaruhi orang, berbagi pengetahuan. Mungkin ada juga self-healing. Orang menulis untuk menyembuhkan depresi, menyalurkan curhatan, menjadi bagian dari penyembuhan dirinya. Tapi kalau saya pribadi itu menulis, ya biar saya tidak lupa. Jadi saya sering menulis hal-hal yang sifatnya detail untuk saya baca ulang di kemudian hari. Jadi supaya saya tidak lupa, biasanya saya menulis. Tapi yang lebih penting lagi menurut saya kenapa kita menulis ini supaya tidak dilupakan. Jadi karena tulisan itu menembus ruang dan waktu dan orang, tulisan itu hidup lebih lama dari kehidupan orangnya, makanya kita perlu menulis. Dan kita tahu tulisan yang kita baca sekarang itu mungkin penulisnya hidup 200 atau 300 tahun yang lampau. Dan bisa dibayangkan juga tulisan kita, kalau itu bermanfaat, mungkin akan bermanfaat lintas generasi nanti. Jadi itu mungkin kenapa saya menulis, supaya saya tidak lupa dan mungkin tidak dilupakannya. Kemudian ini media untuk menulis. Ada banyak sebenarnya media untuk menulis. Di zaman saya SD, inilah medianya untuk menulis supaya bisa dibaca orang lain. Salah satu tulisan Bang Ochan yang terakhir itu, yang mengenai mural, Bang Ochan sering menulis di tembok-tembok kampus, Ochan Idaman Wanita Saleha. Mungkin itu salah satu media juga ya, yang bisa dibaca oleh publik. Kemudian ada mading, kemudian ada surat cinta. Nah satu lagi, di link innya Bang Ochan itu dia juara satu menulis surat cinta di kampus dulu. Jadi ini juga mungkin bisa jadi media untuk kita menulis. Tapi yang saya mau bicarakan ini mengenai media di zaman 4.0 sekarang ini. Jadi di zaman 4.0 ini, orang lebih banyak menulis dan membaca itu melalui gadget. Ini salah satu riset ya, ini agak kecil, tapi bisa saya bacakan. Ini di riset di Amerika, dinyatakan bahwa... Saya rubah ininya ya, biar kelihatan sedikit laser pointer. Nah riset di Amerika, dinyatakan bahwa orang membaca berita itu, di sebagian besar yang warna coklat ini, itu mengaksesnya lewat smartphone, komputer, atau tablet. Di berbagai usia. Di usia muda khususnya. Di usia tua, orang terbagi antara mengakses beritanya itu melalui smartphone dan televisi. Bagian kuning ini. Di usia yang agak tua. Tapi di usia yang lebih muda seperti kita ini, sebagian besar mengakses beritanya itu melalui gadget. Baik smartphone, komputer, atau tablet. Nah kemudian kalau kita lihat di Indonesia, ini berdasarkan survei yang saya nggak tahu valid apa. Tapi minimal ini bisa meng-capture bahwa berdasarkan survei, 95% orang Indonesia itu membaca beritanya melalui ponsel. Dan ada SIGI lain yang menyatakan ini yang baru dan mungkin ini lebih kredibel ya, bahwa 85% orang Indonesia itu membaca beritanya melalui layar smartphone. Dan hanya sekitar 35% itu yang masih menggunakan komputer dan lebih sedikit lagi yang menggunakan tablet. Nah dari SIGI ini, apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Pertama bahwa kalau kita mau menulis, karena pakai gadget seperti ini, yang kecil layarnya hanya 5x15 cm mungkin, maka tulisan kita itu harus menarik ya. Karena mungkin orang hanya punya waktu sekitar 5 menit untuk membaca tulisan. Dan setelah itu akan ditimpa oleh notifikasi dari Instagram, dari Facebook, dari WhatsApp, atau mungkin telepon dari bosnya. Jadi harus menarik. 2-3 menit saja mungkin orang mengalokasikan waktunya untuk membaca tulisan kita. Dan karena itu juga jangan panjang-panjang. Kalau terlalu panjang, misalnya sampai 2.000 kata, lebih dari 1.500 kata, orang akan bosan dan berpindah ke yang lain. Orang ingin mengambil kesimpulan cepat dari model membaca lewat gadget ini. Nah karena itu harus menarik dan jangan panjang-panjang. Kira-kira begitu modelnya. Kemudian di media elektronik ini, saya mau menggambarkan kepada teman-teman karakteristik media di mana saya pernah menulis, ada yang dimuat dan ada yang ditolak. Nah ini saya bagi, karakteristiknya kemudian menulis, dimuat dan ada yang belum dikirim atau ditolak sama sekali. Nah yang pertama ini karakteristiknya, ada yang individual dan bebas. Misalnya Facebook. Saya yakin juga teman-teman di sini banyak yang menulis di Facebook, itu individual, bebas, boleh menulis apa saja sebenarnya. Yang penting jangan melanggar community regulation, misalnya sara, terorisme, dan sebagainya itu biasanya di blog oleh Facebook. Selain itu ada pilihan lain, kita menulis melalui blogger atau WordPress. Saya pernah punya di blogger, sekarang punya di WordPress. Kalau karakteristik di blogger itu, karena mesinnya dia dari Google, dia sifatnya lebih ramah search engine optimization. Saya pernah punya blog dulu namanya 1energi.com, ini viewernya lebih dari 1 juta, tapi sudah saya sadar sekarang, itu saya pakai dulu hanya untuk mendulang AdSense. Kemudian yang sekarang blog pribadi saya di WordPress, taroada.com, pembacanya sedikit sekali, hanya sekitar mungkin 30 orang per hari. Tapi bedanya kalau WordPress ini lebih eye-catching, kalau blogger ini lebih gampang dicari oleh mesin pencari Google. Kemudian ini hostingnya free, tapi domainnya saya bayar sendiri. Teman-teman bisa cari sendiri, kalau mau bikin blog sendiri, itu bisa bayar. Harga termurah itu sekitar Rp150.000. Kemudian ada yang user-generated dan tidak dimoderasi. Ini contoh blog kroyokan Kompasiana. Kompasiana ini saya aktif sebagai generasi pertama Kompasiana. Saya bergabung Maret 2009. Dan kemudian tidak aktif lagi sekitar 3 atau 4 tahun setelahnya. Dan begitu pula generasi-generasi awalnya Kompasiana ini sudah berhenti saya lihat. Mereka lebih banyak membangun brandnya sendiri dengan berpindah, dengan namanya sendiri atau dengan blognya sendiri. Tapi kelebihan Kompasiana ini membernya ada mungkin ratusan ribu, sehingga mereka bisa saling blog walking, saling membaca, sehingga pembacanya lebih besar. Yang kedua dari pihak Kompasiana itu sendiri sering membagi dan men-share di media sosial mereka tulisan-tulisan yang cukup bagus. Apapun yang kita tulis akan tampil di Kompasiana, tidak dimoderasi. Tetapi tulisan yang baik itu biasanya akan mendapatkan highlights, ditampilkan di halaman utama. Kemudian ada yang user-generated, dimoderasi tapi tidak berhonor. Saya akan masuk ke yang jelas yang di atas ini tidak berhonor. Tapi ini yang tidak berhonor. Itu contohnya di Kumparan. Di Kumparan ini saya punya user, kemudian PPI Australia, kami juga bikinkan user di Kumparan. Itu meskipun user-generated tetap dimoderasi oleh pihak Kumparannya untuk melihat memenuhi tidak kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh Kumparan. Tapi saya belum pernah ditolak di-upload di Kumparan ini. Jadi ini menulis dan dimuat di sini. Kemudian masuk lagi yang lebih tinggi tingkatannya. Ini yang satunya lagi, terminal mojok ini bisa dikatakan tidak berhonor. Meskipun setelah 10 tulisan biasanya ada apresiasi dari pihak mojoknya. Ini belum pernah juga saya kirim ke terminal. Kemudian ada yang di kurasi. Di kurasi saya bagi, ada yang aktual dan santai. Contohnya di detik.com. Di detik.com ini ada tiga tulisan saya yang dimuat. Isinya lebih bersifat aktual dan memang lebih santai bahasanya. Ditujukan untuk pembaca yang lebih umum. Karakteristik masyarakat yang suka membaca lewat media elektronik yang disasar oleh detik.com ini. Kemudian ada yang sedikit lebih formal. Itu biasanya di kompas.com. Tapi saya belum pernah kirim ke sini. Kemudian ada yang unik. Isinya lebih banyak satir. Kemudian yang lucu-lucu itu di mojok. Saya pernah mengirim di sini. Tapi tidak kemungkinan ditolak karena tidak dibalas. Jadi saya di ghosting di sini. Nah ini semua ini berhonor. Ya lumayan lah bisa beli cilok, bakso, dan sebagainya honornya. Dan jangan lupa pada saat mengirim itu dicantumkan nomor rekeningnya. Biar editornya tidak bingung ngirim transferannya kemana. Kemudian saya beralih ke karakteristik menulis di zaman sekarang ini. Ini saya ambil dari Science Direct. Kebetulan baca-baca kemarin. Karakteristik kalau kita baca jurnal itu kan biasanya orang sebenarnya membacanya lewat PC. Makanya kalau dibaca lewat smartphone, ini satu paragraf saja tidak akan kebaca semua ya. Dan bisa dibayangkan kalau kita pegang HP dan membaca tulisan seperti ini biasanya ngos-ngosan. Nah dari grafik sebelumnya kita lihat bahwa kecenderungan orang di Indonesia itu kan lebih banyak mengakses beritanya melalui handphone. Nah ini saya capture tulisan saya sendiri di detik. Bisa dilihat itu ada jarak di sini ya. Ada empat paragraf dibanding hanya satu paragraf ini. Kemudian itu sebenarnya tulisannya itu hanya dua atau tiga kalimat ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan metode ini. Mungkin kalau menulis di Facebook, usahakan tombol enternya digunakan gitu ya. Sering-seringlah tombol enter itu digunakan. Jangan-jangan lupa keyboard itu ada tombol enternya. Ya kira-kira begitu. Nah kalau ini saya pindahkan ke komputer, di Word, ini dari Word ya. Itu hanya empat baris. Empat baris saja. Sedikit sekali. Kalau dia dari komputer. Dan ini biasanya kalau kita bikin paper di jurnal itu biasanya digabung ini jadi satu paragraf. Nah ini ciri pertama. Kalau menulis di media yang ditujukan untuk dibaca di smartphone, itu paragrafnya dipendekin. Termasuk juga menulis di Facebook. Yang pertama. Kemudian ini banyak titik sedikit koma ya. Jadi yang seperti dibilang Bang Ocan itu, tanda baca itu perlu. Tapi saya melihat ada banyak kecenderungan dari para penulis itu lebih sekarang ya. Ini berdasarkan pengamatan saya, lebih banyak menggunakan banyak titik. Dan sedikit sekali koma ya. Ini khusus tulisan di media digital atau status FB. Coba kita lihat ini yang pertama. Contoh yang pertama yang saya ambil dari tulisan Pak Dahlan Iskan. Judulnya Fatwa Ahunzada. Sekali lagi saya capture dari HP saya. Dan pertama bisa lihat paragrafnya pendek-pendek. Oke itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya ambil satu paragraf di sini. Kita lihat apakah prinsip ini dipakai oleh Pak Dahlan. Coba kita baca. Amerika sendiri juga kaget. Titik. Evakuasi belum dimulai. Titik. Semua panik titik. Berbondong menuju bandara titik. Kacau titik. Jadi banyak sekali titik. Dan tidak ada koma sama sekali. Teman-teman boleh pakai ini, boleh tidak. Karena ada banyak kritik juga mengenai tulisan Pak Dahlan Iskan itu tidak mengenuhi kaidah menulis yang baik ya. Tidak ada subjek predikat objeknya yang lengkap dan utuh. Tapi ini bisa dipakai. Saya yakin pada saat menulis ini atau membaca ini teman merasakan kayak gemuruh ya. Berderap-derap. Setiap titik itu membawa kita semakin naik, semakin tinggi puncaknya ya. Jadi Amerika sendiri kaget juga. Evakuasi belum dimulai. Semua panik itu seakan-akan kita menuju medan perang dan di belakang kita ada drum band yang terus menerus menabuh. Pada saat membaca ini. Ini mungkin yang diinginkan oleh Pak Dahlan dengan menulis banyak titik dan tidak ada koma seperti ini ya. Kemudian kita lihat ini saya ambil lagi secara acak satu tulisan dari idola anak muda mojok.co. Ini kan situs yang banyak dikunjungi oleh anak muda ya. Yang EG, yang SJW dan sebagainya itu paling suka baca mojok kalau di Indonesia. Dan ini ada tulisan kepala suku mojok, Mas Putut E.A. Saya mencoba mencari ini banyak titik sedikit koma. Apakah Mas Putut juga melakukan hal yang sama di situ ya? Ternyata ada juga meskipun tidak se-eksesif atau sebanyak. Pak Dahlan ini. Dia pakai di sini. Titik punya anak buah, titik punya atasan. Ini penegasannya dia pakai di sini. Boleh teman-teman pakai ini, boleh tidak. Sekali lagi, dimasukkan dulu dalam bank triknya gitu ya. Kemudian yang kedua, rule of three. Rule of three ini adalah salah satu rule di mana yang menyarankan bagaimana menempatkan kata, frase, atau kata-kata itu dalam tiga rangkaian secara sekaligus, sehingga kesannya lebih lucu, lebih satisfying, atau lebih persuasif gitu. Dan itu diaplikasikan di banyak semboyan atau jargon dari perusahaan-perusahaan multinasional. Misalnya ini tiga kata, every little helps, Tesco, just do it, Nike, atau impossible is nothing, Adidas, bins, bins, hands, hands, atau pernah kita dengar, vini, vidi, vici, seperti itu. Nah, dalam dunia keperluan seperti apa? Ini lagi. The rule of three. When writing, try using three adjectives to add more impact. Ini contohnya rumah ini. The haunted house was dark, cold, and mysterious. Jadi dibuat bertingkat. Dark, cold, mysterious. Misalnya menggambarkan seorang perempuan. Perempuan itu cantik, lemah lembut, dan baik hati. Jadi tidak hanya cantik, tidak hanya lemah lembut, tapi juga baik hati. Jangan ditambahin empat. Jadi kalau empat itu kedengarannya lebih ini ya, berlebihan mungkin ya. Nah, hal yang sama kita bisa aplikasikan juga di menulis gitu ya. Jadi tidak hanya adjectives, tapi bisa juga fakta, bisa sentensis, dan sebagainya. Dan itu biasa saya gunakan dalam menulis seperti itu. Tergantung di mana kita mau menempatkannya supaya kedengaran enak. Kembali saya ambil lagi contoh secara ajak tulisannya Mas Putut ya. Apakah Mas Putut menggunakan rule of three ini di tulisannya? Coba kita lihat. Pertama, di rumah kita punya lingkungan sosial bernama satu tetangga, dua kampung, tiga desa. Dan seterusnya saya tidak hitung. Jadi rule of three pertama. Masih ada tidak? Mungkin kebetulan saja kali ya. Mungkin karena kebetulan. Ternyata masih ada. Di dunia pekerjaan kita punya satu teman-teman sekantor, punya anak buah, tiga punya atasan. Dua kali. Oh, mungkin kebetulan saja. Ternyata enggak. Ada lagi. Di pergaulan bisnis kita punya kolega bisnis, stakeholder bisnis, ekosistem bisnis. Jadi sadar atau tidak sadar, saya enggak pernah komunikasi sama Mas Putut. Dia enggak kenal saya. Mungkin Mas Ocan saja, Bang Ocan yang kenal. Tapi saya melihat karakter tulisan ini menggunakan rule of three. Sekali lagi, teman-teman, boleh menyimpan trik ini dalam bank trik menulisnya. Dan boleh diaplikasikan nanti pada saat boleh menulis. Di mana titik-titik bisa saya menempatkan rule of three, bisa menempatkan sedikit titik, banyak koma. Tapi yang jelas kalau paragrafnya, jangan panjang-panjang kalau di Medsos. Itu sampai trik-trik ini.